Kemudian ambil surat suara, masuk ke kotak suara. Ini kita sudah laksanakan dua kali, betul? Dulu kita laksanakan di belakang. Sederhalun, enam ratusan siswa SMA Negeri 2 Lohusmawe mengikuti proses pemilihan calon ketua dan sekretaris OSIS. Menariknya, proses pemilihan dilangsungkan layaknya proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Kegiatan dimulai dengan penyampaian visi-misi dua pasangan calon. Selanjutnya, para siswa mendatangi petugas untuk mengambil surat suara lalu mencoblos di bilik suara dan dilanjutkan memasukkan ke kotak suara yang telah tersedia. Sebelum meninggalkan tempat, mereka juga wajib memasukkan kelingking jarinya ketinta guna menandakan telah mencoblos. Sementara proses perhitungan langsung dilakukan pada kesempatan itu juga dengan menetapkan pasangan pemenang. Untuk kegiatan ini, pihak sekolah mengaku bekerjasama dengan Komisi Independen Pemilihan Los Mawwe sekaligus sebagai pembelajaran bagi calon pemilih muda. Jelas, ini bagi anak SMA yang merupakan pemilih pemula khusus untuk kelas 3 ini merupakan wahana atau ajang pendidikan berpolitik mereka dalam skop kecil. Tapi ini bisa dikembangkan untuk skop besar untuk masyarakat setelah mereka menjadi alumni SMA. Dari Los Mawwe, Saiful Bahri, Serambi On TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!